Wisata Sushi Akhirnya kita sampai di Bakery Town. Sekarang ayo kita mulai turnyong. Akhirnya. Kita berada di Cake Palace, tempat yang menakjubkan. Ini spektakuler. Benar, spektakuler. Tuan Batut. Aku sangat menyayangimu. Kamu seluruh itu aku. Hoho, aku dengar satu grup turis Sushi datang dari Japanese Food Town dan mereka di sini. Orang-orang bilang Sushi itu sehat. Ini adalah peluang untukku. Aku yakin ini. Iya, aku punya cara untuk menipu. Ya ampun, bukankah itu Tuan Butter? Harganya satu dolar untuk tiap barang. Dia tampan sekali. Yang ini dan ini, kelihatannya bagus. Tangkapan yang luar biasa. Sekarang aku akan menjual ini dengan mahal. Tuna, kemana rambut sashimimu? Dimana rambut sashimiku? Salmon, rambut sashimimu juga hilang. Kau tidak sadar. Kemana salmonku pergi? Tidak mungkin. Rambutku juga hilang. Aku juga jadi botak. Bagaimana ini terjadi? Rambut kita dicuri dalam sekejap mata. Ini tidak bisa dimaafkan. Siapa yang mencuri rambut kita? Apa itu? Kemarilah kalau kau menginginkan rambut sashimimu kembali. Ayo, sekarang kita ambil rambut kita. Ayo. Kita harus cepat pergi. Kalau tidak, sashimi kita akan basi. Iya, ayo. Ayo ambil rambut sashimi kita kembali. Cepat kembalikan rambut kami. Lihat rambutnya di sini. Rambut sashimi kita ada di sini. Kembalikan pada kamu sekarang juga. Kenapa rambutnya dipusir penjual? 10 ribu dolar. Apa kau bercanda? Ini milik kami. Ayo hancurkan mesinnya. Ini rambut kita. Tunggu dulu. Apa yang kalian bicarakan? Sashimi ini adalah milikku. Kalau kalian menghancurkan mesin penjualku, kalian akan masuk penjara. Miu-miu. Mengerti? Polisi. Polisi. Dasar pencuri tidak tahu malu. Itu rambut sashimi kami. Eh, saya cukup jual 10 ribu dolar. Aku tidak terima negosiasi apapun. Dan aku tidak akan mengurangi harganya. Bagaimana kalian bisa kembali ke Japan East Food Town kalau kalian tidak memakai sashimi? Kalian tidak akan bisa meninggalkan bakery town kalau kalian terlihat berbeda dari foto. Pikirkan baik-baik. Kalau kalian mau pulang, berikan uangnya padaku. Pencuri. Dasar pencuri licik. Tuna, cepat kematamu. Tuna, bangun. Tuna, bangun. Tuna, bangun. Tuna, Tuna. Kita dalam masalah besar. Bahkan kita tidak bisa pulang. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menangis. Apa itu? Lihat, teman-teman. Itu Tuan Butter. Ini bukan saatnya mencari idola kalian. Kita harus mencari rambut kita lebih dulu. Bukan, bukan itu maksudku. Itu tukang cukur terkenal di mana Tuan Butter menata rambutnya. Permisi, apa Tuan Britt ada? Silahkan masuk. Kenapa kalian mencari dia? Sebenarnya, kami adalah sushi dari Japanese Food Town. Boleh kami menata rambut di sini? Wilk, ada apa? Tuan, Tuan Britt! Tuan Britt, kami sushi awalnya. Tapi rambut sashimi kami dicuri oleh pencuri licik itu. Kami tidak bisa melewati pos imigrasi kalau kami tidak mendapatkan sashimi kami kembali. Kami mau. Jadi kalian awalnya sushi, tapi rambut sushi kalian dicuri sehingga kalian tidak bisa kembali ke restoran itu. Itu benar. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan membantu. Tenang saja. Wilk, ambilkan jelly dari gudang ya. Siap! Iya. Pisau ini dibuat oleh ahlinya pisau Tuan Tokaiyaki. AT What's Up Flynn ini? Hmm... Hmm... Oh! 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 Wow. Oh. Hmm. Oh. Wow. Ah. 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 Kau sudah menyelamatkan nyawa kehamit, Puan Fred Kau yang terbaik Kalian terlalu berlebihan, ini bukan apa-apa, masih banyak lagi gaya yang lain Tuan Fred Tuan Fred, kau yang terbaik Luar biasa Terlalu banyak Lengganmu seperti emas Tuan Fred, kau ada di majalah lagi Kenapa kau selalu ribut? Lagi-lagi masalah ini Aku bosan dengan ketenaran, apa menurutmu mereka menyukaiku? Wan Fred, ada banyak pulangan menunggu di luar Kenapa begitu? Apa ini tempat cukur yang kita lihat di majalah? Mereka bilang, Fred Barbershop yang terbaik di kota ini Mereka lihat luar biasa Pasti tidak mengecewakan Ya, benar Sisi-sisi itu membuatku menunggu terlalu lama Kenapa mereka tidak datang juga? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!